Bukan kebetulan kalau tiga kan yang berkuasa di Bollywood semuanya muslim Tapi semuanya harus dipiksa kembali imannya ya Soalnya ya begitu lah guys Nah bagi kita penggemar di Indonesia Kadang kita terlalu bersemangat dengan namanya artis Bollywood beragama muslim Soalnya nih teman-teman Ada pasti rasa kebanggaan tersendirikan ya Dan ternyata banyak artis India yang dikabarkan beragama muslim Ternyata bukan loh guys Kecewa sih sempat Tapi ya sudahlah Kita tahu kan kondisinya di India seperti apa Artis muslim Moroko seperti Nora Fatehi saja Kadang dihujat karena menarinya bisa menggoyangkan dua gunung merapi sekaligus Inilah beberapa artis Bollywood yang dipuji beragama muslim Tapi nyatanya agama mereka tidak jelas Mereka malas membahas agama karena satu alasan yang tidak diketahui Masih banyak yang berharap Katrina Kaif adalah seorang muslim di antara penggemarnya Sadarlah penggemar Ia sudah menikah dalam adat Hindu dan bahkan bersuamikan Hindu ya Tapi sebenarnya bukan Hindu agama Katrina guys Dalam hidupnya ia kuih menjalani dua agama sekaligus Yakni Kristen dari ibunya dan muslim dari ayahnya Harusnya kalau sesuai kepala keluarga Katrina pasti muslim karena otomatis mengikut ayahnya kan Namun sayangnya orang tua mereka berpisah sejak kecil Ayahnya pergi sementara ibunya yang kristiani yang merawat Katrina Jadi walaupun nama Kaif yang sangat jelas terdengar muslim itu Namun pengakuan Katrina kalau semua agama itu sama Saya percaya pada iman dan saya percaya Tuhan ucap Katrina Sama dengan Alia Bhat guys pernah ia mengatakan dirinya muslim karena ibunya seorang muslim Bahkan tertangkap kamera mengunjungi masjid Tiba-tiba filmnya diserukan di boykot Ia mengakui kalau ia menganut Hindu karena ayahnya Hindu pemuja Dewa Wisnu Tapi ia juga pernah mengatakan dirinya adalah manusia Ia tidak mempraktikan kedua agama ibunya ataupun ayahnya Nama Bhat pun adalah nama muslim karena ayahnya masuk Islam KTP demi menikahi ibu Alia Soni Rastan Bisa dibilang Alia memang keturunan muslim tapi sekarang dia adalah istri Kapur yang beragama Hindu Sepertinya kita tidak perlu bertanya apa gamanya saat ini ya Fatima Sanashek ini sudah identik sekali dengan nama Islam Tapi jangan terkecoh guys itu hanya sebuah nama yang indah Nama muslim itu Fatima dapat dari ibunya sementara ayahnya adalah Hindu Jika kita berbicara garis keturunan harusnya Fatima adalah Hindu mengikut dari darah ayahnya kan Bukan Islam bukan Hindu Fatima memilih menjadi tidak beragama saja atau yang disebut dengan ateis Fatima hanya percaya pada karma Ya jadi maksud Fatima ini guys Kalau kita berbuat baik niscaya akan dibalas dengan kebaikan juga Ya semoga gama mengatakan demikian ya Mbak Fatima Dengan saat ini Amir Khan disebut-sebut akan menikahi Fatima Mudah-mudahan Amir membawa Fatima ke jalan muslim ya Plus Amir Khan mungkin bisa lebih taat lagi kepada agamanya Jangan malah kocar kacir Sudah tua loh Pak Amir Berikutnya ada Twinkle Kana Kana berasal dari nama ayahnya Rajesh Kana Kana bukan nama muslim seperti Khan ya Kana ini adalah milik nama-nama orang Punjabi asli Yang beragamakan Hindu atau Sikh Memang sekilas dari tampilan asli orang Punjabi Wanitanya terlihat seperti memakai kerudung ya Nah Twinkle sendiri beragama Hindu sesuai agama ayahnya Ada cerita lain dari Nargis Fahri Mungkin saking kurang terkenalnya guys Agamanya di Wikipedia masih tertuliskan Islam Sebenarnya guys ayahnya memang seorang muslim Makanya namanya Islam banget kan Cuman looknya saja yang tidak menjamin ia muslim ya By the way mengapa Nargis tidak boleh diklaim muslim begitu saja Ayahnya memang Islam Tapi sejak kecil bercerai dengan ibunya yang beragama katolik Itu pun setelah bercerai tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia Nah Nargis sendiri mengakui kalau ia dibesarkan dengan spiritual Kata Nargis menolak menerima satu agama di antaranya Selanjutnya dia Mirsa Mirsa mengartikan pada nama-nama muslim Persia Tapi sayang Mirsa itu hanya nama ayah angkatnya ya Dia dilahirkan dari ayah Jerman katolik Dan ibunya adalah Hindu Bengali Umur 4,5 tahun orang tua kandung dia bercerai Kemudian ibunya menikah dengan pria muslim bernama Ahmed Mirsa Mirsa dibesarkan dalam agama muslim Tapi dia memilih mengosongkan agama di identitas apapun miliknya Katanya apakah saya harus beragama untuk menentukan saya adalah India Mimin gak tau jawab ah guys Mimin kan orang Indonesia yang memirsa Lagi aktris bernama muslim namun tidak beragama muslim Untuk si cantik Aisyah ini saat ini Ia sudah menjadi muhalaf dan menjadi muslim Jadi dulunya Aisyah Takiyah adalah garis keturunan Hindu dari ayahnya Setengah muslim dari agama ibunya Aisyah baru disebut masuk Islam setelah menikahi anak politisi ternama yang beragama Islam Mungkin ini adalah hidayah bagi Aisyah dong guys Bicara mengenai masuk Islam Karina Kapur diduga telah memeluk muslim demi menikahi Saif Ali Khan Belum lagi Karina menempatkan Khan ke belakang namanya Berita ini menjadi berita nasional dan masalah besar Tapi Karina tidak mengkonfirmasi apapun Kalau mengikut pada aturan keluarga patahudi Seorang anak hanya dapat mewarisi kekayaan turun-temurun itu Asal anaknya beragama muslim Itu berarti istri dari seorang nawab harus muslim juga ya Seperti Syarmi Lata Goreng masuk Islam Kemudian Amrita Singh yang juga masuk Islam Dan kecil kemungkinannya Karina tidak masuk Islam kan Hanya menurut pengakuan Saif Ali Khan sendiri Ia menikahi Karina dengan perjanjian Tidak ada yang boleh mengganti agamanya masing-masing Malah Saif mengatakan ia memilih jadi agnostik Orang yang hanya menganggap satu kebenaran Tapi tidak percaya akan adanya Tuhan Tapi semua anak-anak Saif bernama muslim Tiap idul fitri juga Saif menjadi brand ambasador untuk merek-merek muslim Entahlah mungkin Karina Saif menyembunyikan agama mereka yang asli Karena takut ancaman mayoritas kali ya Terakhir kita ke pacar baru Ritik Roshan Sabah Asad Asad sendiri adalah nama yang identik dengan muslim Nama asli Sabah adalah Sabah Singh Grewal Ayahnya Hindu dan ibunya muslim Terlahir dari dua agama Katanya Sabah tidak dibesarkan dengan agama dari salah satunya Mereka orang tuaku adalah ateis kata Sabah Nah Sabah mengambil nama Asad yang berarti mandiri atau bebas Supaya katanya ia bebas dari label agama dan intimidasi kepadanya Bukannya Sabah bebas dalam hidupnya Ia malah banyak diserang karena dikira adalah seorang muslim Dari cacian seperti teroris Pakistan hingga PSK muslim BTW Sabah menambahkan Asad atas kemauannya sendiri ya Oh iya kita ada si Urfi Jeff juga nih guys Memang agamanya muslim Tapi ia mengatakan tidak percaya pada Islam Aku tidak mau nikahi orang Islam kata Urfi Mereka ingin mengontrol semua wanita ungkapnya Jadi si Urfi mengatakan hal demikian karena ia dicacimaki kebanyakan dari komunitas muslim Katanya aku menudai citra muslim kata Urfi Nah yang salah siapa sih si Urfi Oke guys itulah beberapa aktris yang dikira beragama muslim Muslim atau belumnya atau tidaknya Harusnya mereka tahu arti Islam terlebih dahulu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax